Halo sahabat-sahabat DMA Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian ya berharap tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, amin nah saya akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman ya judulnya adalah Resesi Global di depan mata waktunya kurangi investasi dan simpan uang tunai ya jadi dikurangi berinvestasi ya dan menyimpan uang tunai Jakarta, Kompas.com ancaman resesi ekonomi secara global semakin nyata di depan mata ini disebabkan kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara untuk meredam laju inflasi dalam pergelaran konferensi pers APBN kita pada awal pekan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi dunia akan masuk jurang resesi pada 2023 proyeksi ini dibuat mengacu pada studi bank dunia terkait pengetatan kebijakan moneter bank sentral berbagai negara kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023 ujar Sri Mulyani dikutip dari pemberitaan Kompas.com dengan risiko-risiko global yang semakin nyata peningkatan porsi kepemilikan uang tunai dinilai semakin perlu sebab resesi global berpotensi berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup individu wow ini waspada ya saudaraku ya rencana keuangan mitra rencana edukasi Mikrin Sutikno menjelaskan sorry rencana keuangan mitra rencana edukasi Mikrini Sutikno menjelaskan resesi yang berpotensi terjadi nanti utamanya akan disebabkan oleh lonjakan inflasi dengan demikian individu perlu merogoh koce lebih dalam untuk memenuhi kebutuhannya di sisa lain resesi berpotensi mengganggu pendapatan individu risiko pemutusan hubungan kerja menjadi sangat mungkin terjadi di tengah perlambatan roda perekonomian nasional karena itu memang masuk akal dalam kondisi seperti ini kita meningkatkan kita punya dana emergensi ujar dia kepada Kompas Mike menjelaskan peningkatan porsi uang tunai sebagai dana darurat diperlukan untuk menjaga likuidasi individu di tengah ketidakpastian ekonomi ke depan dengan tingkat likuiditas keuangan yang baik individu akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama dalam rangka peningkatan likuiditas ini adalah peningkatan dari dana darurat menjaga dana darurat kita sesuai dengan kebutuhan kita katanya jadi ini berita ya semoga bermanfaat kepada teman-teman rekan-rekan pioner semua nantinya kita akan diperhadapkan satu resesi ya di depan mata dan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan alangkah baiknya kita mulai melakukan pertimbangan khususnya untuk mengelola dana-dana kita dari berita ini saudara diinformasikan untuk saudara jangan terlalu banyak dulu berinvestasi tetapi menyisihkan dana-dana darurat dan kalau bisa teman-teman belajar untuk mining khususnya di Pay Network kalau belum join saudara bisa mining di sana dan beberapa kripto lainnya di sana bisa kita mendapatkan hasil cepat itu saran saya semoga informasi ini bermanfaat kepada teman-teman semua khususnya pioner tetap kita punya perhitungan dan pertimbangan dalam melakukan segala sesuatunya teman-teman tetap menantikan informasi-informasi dari saya terkait aplikasi kita ya kemarin saya membahas tentang bank digital ya dimana akan diterbitkan buku putih semoga saja ini sudah direalisasikan sehingga kita yang punya mata uang digital kerensi bisa melakukan ya dan bisa memanfaatkan ketika sudah diterbitkan ya teman-teman harapan kita khususnya rekan-rekan pioner saya rasa itu saja informasi yang saya bagikan kepada teman-teman ya sukses buat teman-teman sekalian amin amin selamat menikmati